Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan atau menemukan tugas akhir mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan studi kasus pemesanan tiket bioskop. Pada kelompok kami ini terdiri dari 4 orang. Saya sendiri adalah Izzata Skiya, NPM 1908-2002. Kemudian ada rekan saya. Saya Ainul Liskiani Fadila, NPM 108. Saya Muhammad Ewan Dianja, NPM 059. Halo, ada saya Saranis Manjahyono, NPM 112. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Abu bersama putra Eskom Mkong selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, pada studi kasus yang telah kami kerjakan, kami membangun sebuah aplikasi di mana digunakan untuk bioskop ini. Nah, bioskop ini terdiri dari 4 studio, di mana masing-masing studio terdiri dari 25 bangku. Untuk harga yang ditetapkan, kami menggunakan satu harga, yakni sebesar 50 ribu rupiah. Dan untuk desain UI, kami menggunakan flat design. Berikut ini merupakan form login dari aplikasi pemesanan tiket bioskop. Pertama, jika ingin menjadi dalam akun ini, terdapat dua bagian, yaitu sebagai admin dan kemudian sebagai operator. Yang pertama, mencoba untuk masuk menjadi seorang admin dengan kode petugas PDG 001 dan kata Sandi admin. Jika ingin menampilkan dengan abjad, maka klik bagian tampilkan kata Sandi. Kemudian masuk atau sekatnya yaitu A, A dan Y. Nah, berikut ini adalah menu utama admin. Di sini bisa mempersingkat dengan menggunakan simbol, kemudian dapat dikembalikan. Dan di sini itu ada selamat datang untuk petugas yang bekerja, kemudian ada data master, laporan penjualan, laporan pembatalan, bantuan, dan kemudian keluar dari menu utama admin. Nah, di data master ini ada petugas, film, dan studio. Kemudian di laporan penjualan, terdapat laporan penjualan harian, laporan penjualan periodik, dan laporan penjualan bulanan. Untuk laporan pembatalan, hanya satu, yaitu pada laporan pembatalan harian. Untuk bantuan ini digunakan agar admin yang pemula atau baru dapat mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Pada bagian data master petugas, seorang admin akan dapat mencari data petugas. Misalkan kita ingin mencari dengan keyword S, maka akan menampilkan data petugas, yaitu Sayuti Malik. Kemudian jika dilakukan refresh, akan kembali seperti semula dan memunculkan feedback data petugas telah di-refresh. Kemudian jika ingin menambahkan data petugas, klik tambah baru. Kemudian isi petugas. Kemudian password petugas. jika ingin mengganti sebagai simbol, maka uncheck pada tampilan kata Sandy, kemudian statusnya kita isi misalkan seorang admin. Kemudian kita simpan atau enter. Maka akan memunculkan feedback data petugas telah ditambahkan. Kemudian klik bagian refresh, maka akan menampilkan data petugas yang telah ditambahkan. Jika ingin melakukan pengeditan data, misalkan pada bagian ratna, kita mau ubah menjadi ratna S, dengan password yang sama seperti sebelumnya, ratna S, dengan statusnya berubah menjadi seorang operator, kemudian klik bagian simpan atau enter. Kemudian akan memunculkan feedback data petugas berhasil diubah, silakan refresh data petugas. Nah, ini sama dengan yang telah kita ubah, kemudian jika ingin menghapus, klik bagian ikon tempat sampah, dan data akan terhapus. Kemudian untuk data master film sama seperti data petugas, di sini terdapat data film dari 1 sampai 9, misalkan kita ingin menambahkan data film baru, dengan judul film The Penthouse. Dirilis tanggal listnya 4 Juni, kemudian kategori drama. Kemudian dapat mengklik bagian simpan atau enter, maka akan menunjukkan data film berhasil ditambahkan. Kemudian refresh, maka The Penthouse akan muncul sebagai data baru. Kemudian jika ingin merubah, maka akan merubah menjadi tanggal 5, klik bagian simpan atau enter, maka akan data film berhasil dirubah, silakan refresh data film. Maka akan berubah tanggal 5. Kemudian jika ingin menghapus, sama dengan klik bagian hapus tempat sampah, kemudian klik bagian yes, maka data film akan terhapus. Kemudian pada data studio ini, digunakan untuk mengatur film apa yang ditayangkan pada studio yang ada di menu operator. Kemudian di sini adalah bagian untuk menambahkan data studio. Jika studio tersebut sudah ada, maka akan menunjukkan pop-up data studio telah ditambahkan, silakan tambahkan film melalui set info. Nah, set info atau atur info ini, digunakan untuk menampilkan film yang ditayangkan pada studio. Misalkan kita ingin mengatur film yang ada di studio 1, maka klik atur info. Kemudian akan memunculkan form studio 1. Nah, di sini bisa kita cari film, misalkan cari film yang keywordnya A. Kemudian kita klik bagian film awake, maka otomatis akan data-data yang data film yang ada di tabel akan otomatis tersimpan di sini. Kemudian klik bagian ubah. Maka akan menunjukkan feedback film telah ditambahkan, silakan refresh studio. Terdapat film yang berubah, jika kita ingin mengurutkan menurut studio, seperti ini. Kemudian jika ingin menambahkan film yang akan ditayangkan pada studio-studio lainnya, kita akan ingin menambahkan filmnya, di studio-studio 2 filmnya Hello, Are You? Kemudian di studio 3. Kemudian di studio 4. Nah, berikut ini akan ditampilkan pada menu operator. Pada studio 1 menampilkan film awake, studio 2 menampilkan film Hello, Are You? Studio 3 menampilkan egg game, dan studio keempat menampilkan film Law School. Kemudian kita refresh. Nah, maka kode film yang ada ini akan diperbarui dari kita setelah melakukan pengaturan info. Kemudian kita klik kembali, dan coba kita buka pada bagian menu operator. misalkan kode petugas dari operator adalah PTG-002 dengan password-nya adalah operator. Kita dapat menjadi kembalikan seperti menggunakan simbol. Nah, di sini setelah film-film yang ada di sini itu sudah diatur pada menu studio. Kemudian di data menu operator ini sama, dapat memplik bagian tombol-tombol icon saja, atau dapat menjadikan sebuah teks. Kemudian ada laporan data, nah di sini terdapat data film dan bantuan untuk membantu operator pemula bagaimana cara mengoperasikan menu utama operator dan juga transaksi. Untuk transaksi akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ainun. Selanjutnya, ketika operator ingin melakukan transaksi kepada customer, kita dapat mengklik film 1, studio 1 pada film 6. Nah, berikut adalah film pemesanan tiket pada studio 1 dengan kode petugas 002. Ketika kita ingin menambahkan pemesanan, kita dapat menklik tambah dan muncul kode pemesanan yang telah kita tambahkan tadi. Bisa dilihat pada sisi sebelah kanan terhadap, terdapat pintu studio atau denah dari studio yang akan kita gunakan. Kita dapat memilih jam tayang, jam 10. Kemudian kita dapat memilih kursi yang akan dipesan sesuai dengan keinginan customer. Misalnya A1, kita dapat mengklik kursi tersebut dan berubah warna menjadi warna merah. Otomatis pada film pemesanan akan muncul kode kursi dan harga yang telah kita tentukan, yaitu Rp50.000. Kemudian kita simpan dan akan muncul pop-up tiket berhasil di booking. Nah, kita dapat melanjutkan untuk melihat detail dari pemesanan atau dapat kita menggunakan Ctrl-L, shortcut Ctrl-L. Nah, dalam proses lanjut, kita dapat menerima pop-up jika button next ini diklik, pemesanan tiket tidak dapat dibatalkan. Apakah kita akan melanjutkan atau tidak? Klik yes, jika kita akan melanjutkan. Kemudian akan muncul detail dari pemesanan, judul film, studio, jam tayang, dan kursi beserta harga. Kita ingin mencetak. Kita dapat mengklik tombol cetak. Nah, tiket ini merupakan gambaran dari tiket yang telah kita pesan tadi. Nah, bagaimana kalau kita ingin membatalkan pemesanan? Sama seperti tadi, kita dapat mengklik pemesanan tiket dan memilih kursi A2. Dan akan muncul kode pemesanan dan kita akan berhasil mensimpan tiket yang telah ditambahkan. Kemudian kita klik batal. Nah, akan muncul form pembatalan pemesanan. Nah, kita dapat mengklik batalkan pemesanan. Nah, akan muncul pop-up bahwa pemesanan tiket telah dibatalkan. Nah, ini bisa terlihat bahwa pembatalan telah berhasil diterbuktikan dengan warna kursi yang telah kembali berwarna putih. Kemudian pada set ulang, kita dapat merefresh studio yang telah kita sediakan tadi. Nah, akan muncul pesan apakah ingin meriset kursi atau studio yang kita lakukan pemesanan tadi. Jika yes, maka form pemesanan tiket ini dapat di-reset atau menjadi kosong. Nah, kursi telah ter-reset. Berikut adalah tampilan dari setelah kita melakukan set ulang atau riset studio beserta kursi yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai laporan data dari pemesanan berperiodik, harian, dan bulanan. Nah, kita akan melakukan set ulang atau riset studio. Oke, berikutnya adalah laporan data. Jadi, di laporan data ini ada dapat laporan dari film-film. Ayo, Mbak, di-klik, Mbak. Nah, ini ada langsung. Ini cuma ada satu film. Ini kalau kita klik akan menampilkan laporan data film. Nah, seperti ini. Ini ada kode, judul, rilis, dan kategorinya. Nah, lalu kita kembali. Kita ke laporan harian, periodik, dan mingguan. Eh, laporan harian, periodik, dan bulanan. Nah, ini muncul laporan penjualan harian, periodik, dan bulanan. Kalau kita klik yang laporan harian. Nah, ini akan menampilkan tanggal, lalu ada tombol cetak. Ini kalau kita klik tanggal, misalnya tanggal 20 Juni 2021. Kalau kita cetak. Nah, ini ada laporan penjualan harian pada tanggal 20 Juni 2021. Di sini ada kode, judul, tiket, dan total pembelian. Untuk tanggal 20, ada totalnya sedekat 100 ribu. Kita kembali. Kita ke laporan periodik atau mingguan. Nah, ini sama, kayak misalnya dari tanggal, misalnya kita dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Juni. Kita klik, cetak. Ya, langsung akan muncul penjualan dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 20 Juni. Ada kode, judul, tiket, total. Totalnya di sini ada Rp950 ribu. Kita kembali. Lalu yang terakhir itu ada laporan bulanan. Nah, ini bulannya kayak Juni 2021. Kita cetak. Nah, ini langsung memunculkan laporan penjualan bulanan. Pada bulan Juni 2021. Ada kode, judul, tiket, total. Totalnya Rp950 ribu. Oke, jadi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evan. Baik, terima kasih Mbak Saharani. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pembatalan sekaligus form bantuan. Jadi di sini saya juga akan menambahkan bahwa ketika kita mengeklik data master, kita juga dapat menggunakan shortcut berupa klik keyboard pada keyboard ALT plus D. Dan juga laporan penjualan, kita juga memiliki shortcut dengan mengeklik ALT plus C pada keyboard. Untuk laporan pembatalan sendiri, dapat mengeklik ALT plus B. Lalu ke form pembatalan terlebih dahulu. Jadi di dalam form pembatalan ini berisikan pada data-data pembatalan tiket pada tanggal tersebut. Seperti di sini, pada tanggal 20 Juni 2021, apabila terdapat pembatalan transaksi, maka akan muncul data pembatalan tersebut pada laporan Crystal Report. Seperti yang ditayangkan di sini, pada tanggal 20 Juni terdapat tiga pembatalan tiket. Lalu kembali. Untuk form bantuan sendiri, kita dapat menggunakan shortcut ALT plus H. Nah, di sini pada menu help atau menu bantuan, apabila kita mengeklik salah satu menu, menu bar yang ada di atas, ada data master dan laporan, maka akan muncul menu-menu yang berada di samping, seperti kelola pertugas, kelola film, kelola studio film, dan lain sebagainya. Jadi salah satu klik. Nah, di sini apabila kita mengeklik menambahkan data pertugas, maka terdapat langkah-langkah kita, langkah-langkah untuk pengguna baru dalam menambahkan pertugas. Lalu apabila kita mengeklik mengubah data pertugas, maka langkah-langkahnya berupa cara mengubah data pertugas. Lalu coba untuk kelola film, kita klik menambahkan data film. Nah, isinya sama, hampir sama, hanya saja ini berupa cara menambahkan film. Lalu kita ke menu laporan yang ada di atas. Nah, di situ terdapat menu laporan penjualan. Jadi di sini apabila kita mengeklik laporan harian, maka akan muncul deskripsi dari apa sih laporan harian tersebut dan digunakan ketika kapan. Lalu ada juga menu laporan pembatalan. Yang isinya juga hampir sama. Ya, begitu saja. Sekian penjelasan dari saya. Dan saya akan kembalikan ke Mbak Iza. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari presentasi maupun ucapan dari kelompok kami, yaitu kelompok lima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.